Baru balik, masuk ke sini lagi. Sebelum keberitanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Bedangdut Putri Isnari ikut kumpul bersama keluarga dondang atau keluarga besar suaminya Abdul Aziz, di mana ia ikut dalam meeting untuk persiapan Nia Lida dan Agung bersama vendor untuk pernikahannya tersebut. Agung merupakan saudara dari Aziz, sedangkan Nia Lida sendiri adalah sahabat dari Putri. Tentu Putri tidak mau ketinggalan untuk membantu persiapan pernikahan mereka. Terlebih, Putri sendiri sudah menjadi bagian dari keluarga dondang atau calon mempelai pengantin pria tersebut. Sementara itu, sayangnya Putri hadir tidak ditemani oleh suaminya, yang sepertinya Aziz masih disibukan dengan pekerjaan ataupun kegiatan lain. Kendati demikian, hal itu tidak menjadi masalah karena Putri sudah sangat akrab dengan keluarga suaminya tersebut. Terima kasih telah menonton! Pemirsa, lalu benarkah Putri tidak canggung saat ikut meeting bersama keluarga suaminya? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A. Salah Putri masih merasa canggung. B. Benar karena Putri sudah dekat dengan mereka. C. Mungkin dan Putri justru antusias karena itu meeting untuk pernikahan Nia. D. Tidak tahu? Nah ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Putri Isnari mengikuti meeting persiapan pernikahan Nia Lida dan Agung rupanya ditemani oleh salah satu ibu mertuanya yaitu Suci. Kebersamaan keduanya pun kembali menarik perhatian. Pasalnya, Putri tampak manja kepada mertuanya tersebut saat mencium pipinya. Ia juga terlihat senang bisa menghabiskan waktunya dengan keluarga suaminya tersebut. Di mana Putri bersama ibu mertuanya juga makan bersama serta membuat konten bernyanyi berdua yang memperlihatkan suara merdu mereka. Tak mau lagi kau tipu, tak mau lagi kau sentuh, kau udang dibalik batu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!